Intro Lockheed Martin mematangkan konsep untuk melengkapi jet tempur F-16 dengan senjata laser anti-rudal yang akan digunakan mulai tahun 2024. Program SHIELD Self-Protect High Energy Laser Demonstrator ini berasal dari Lab Penelitian Angkatan Udara. Senjata ini sebenarnya ditujukan untuk pesawat tempur generasi ke-6 seperti proyek NGAD, Next Generation L Dominance. Sementara program SHIELD dikembangkan untuk dapat digunakan pada pesawat tempur non-siluman seperti F-16. Salah satu tantangan untuk penggunaan di pesawat tempur F-16 adalah bagaimana dapat mengisi daya laser tanpa memasang sistem pembangkit listrik yang benar-benar baru. Daya yang dihasilkan pun mungkin di bawah 100 kW. Wah, bakal makin gahar nih. Kita doakan semoga TNI bisa dengan mudah mendapatkan teknologi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.